Terima kasih. 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 Assalamualaikum Wr Wb. Ayat Allah SWT itu Akhirat itu lebih utama kehidupannya. Apakah ini kontradiksi atau berlawanan atau bisa disamakan seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa mendapatkan, sefaatnya. adalah satu permasalahan adalah satu permasalahan yang memang harus didudukkan. antara dunia dengan akhirat. diantaranya apa yang ada di dalam surat. Al-Qasas diantaranya adalah, Bismillah, Bismillah. Allah SWT, diantaranya, akhirat. bahkan, bahkan, yang terakhirat. khairul, yang terakhir, yang terakhir, yang terakhir, yang terakhir adalah, akhirat nanti, al-ula adalah dunia. karena dunia lebih mendahului kehidupan, kehidupan di dunia, di akhirat. Hal yang harus kita pahami adalah bahwa, kehidupan dunia dan akhirat itu merupakan dua hal yang memang tidak boleh dipisahkan. Nah. Dia berjalan secara beriringan dan bersamaan, dengan arti kata, Islam itu tidak pernah menyuruh kita untuk meninggalkan salah satunya. Islam tidak pernah menyuruh kita untuk meninggalkan secara mutlak salah satunya. Yang tinggalkan dunia hanya akhirat, atau tinggalkan akhirat apalagi, itu tidak akan pernah, tidak akan pernah ada. Yang ada justru, bagaimana seorang muslim itu bersikap adil, antara dunia dengan akhirat. Hanya saja, adil itu bukan berarti sama berat. Di sini yang perlu dipahami secara baik. Kita harus adil memberikan hak-hak dunia kita dan hak-hak akhirat kita. Karena dunia kita punya hak dan akhirat kita juga punya hak. Tetapi sekali lagi, adil di sini tidaklah berarti sama berat. Tetapi yang adil itu adalah, bagaimana kita bisa memberikan kebutuhan sesuai dengan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, kalau seandainya kebutuhan kita kepada akhirat itu lebih besar daripada dunia, maka berarti kita harus memberikan porsi waktu kita lebih banyak untuk akhirat. Ketimbang untuk dunia. Jadi ini yang harus dipahami secara baik. Kalau dikatakan harus 50-50, harus 50-50, itu nanti akan tidak benar. Karena kehidupan dunia itu adalah sementara. Sementara kehidupan akhirat itu adalah abadi untuk selama-lamanya. Tidak mungkin kita mempersiapkan sesuatu yang hanya bersifat sementara, berbanding sama nanti dengan sesuatu yang bersifat abadi. Bahkan kalau saatnya kita lihat, apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, tentang bagaimana singkatnya kehidupan dunia, itu memang tidak layak kita untuk mempersiapkan banyak-banyak hal untuk hanya hidup di dunia. Nabi pernah mengibaratkannya dunia itu bagaikan orang yang melintas sebuah jalan. Abirusewil. Atau ibarat orang yang bertunduh di sebuah pohon, sejenak lalu dia pergi. Dan pergi untuk selama-lamanya. Melintasi sebuah jalan raya dari sebelah sini, pindah ke seberang sana. Seberapa lamalah itu? Itulah gambaran keberadaan di dunia. Akan tetapi, Islam tetap mengatakan wala tansa nasibaka minat dunia. Jangan kamu lupakan bagian kamu di dunia. Nah, oleh karena itu Allah SWT memerintahkan kita untuk mengambil bagian-bagian tadi, tetapi harus adil. dikarenakan oleh kehidupan akhirat itu adalah sesuatu yang abadi. Dan selama-lamanya, maka di sini kita harus memberikan porsi waktu kita jauh lebih banyak untuk akhirat daripada untuk dunia. Tapi jangan tinggalkan dunia. Jangan pula tidak diberikan hak-hak dunia kita. Kita punya istri, kita punya anak, kita mau makan. Itu bagian-bagian dari dunia kita. Nah, kejarlah itu. Carilah itu. Tetapi bahkan harus diusahakan kerja-kerja dunia kita harus tetap memiliki dimensi akhirat. Nah, jadi apapun yang kita kerjakan di dunia ini harus memiliki dimensi akhirat sebisa mungkin. Walaupun persoalannya persoalan dunia, tapi usahakan itu tetap harus mendatangkan pahala dan mendatangkan kebaikan bagi akhirat kita. Nah, oleh karena itu dugaan bahwa seimbang harus 50-50 itu tidak bisa diterima sebenarnya. Karena membuat kita menjadi tidak adil. Kita memberikan dunia besar, sementara akhirat kita memberikan sama dengan dunia, sementara kebutuhan kita pada akhirat jauh lebih besar daripada kebutuhan kita kepada dunia. Sekarang seperti itu. Wallahualam. Barangkali boleh dikoreksi kalimatnya bukan seimbang, tapi yang dimaksud seimbang ini adil mungkin. Adil. Memberikan sesuatu yang pada tempatnya atau porsinya. Iya, betul. Nah, Ustadz. Dari keterangan hadis ada juga yang mengatakan bahwa kehidupan dunia ini tidak lebih dari seekor sayap nyamuk. Kalau tidak salah, Ustadz ya. Iya. Yang jadi pertanyaan, kenapa Allah memberikan kita kehidupan dunia, Ustadz? Apakah ini dengan segala kenikmatannya ini, kita kan sering lost atau sering kehilangan dengan makna ini, Ustadz. Bagaimana ini, Ustadz? Itu salah satu dari gambaran betapa kecilnya dan hinanya dunia. Tidak berartinya dunia. Nah. Bagaikan sayap seekor lalat. Nah. Bahkan yang lebih dahsat lagi perumpamaan Nabi itu ketika diibaratkan dunia bagaikan bangkai yang begitu busuk dan bau. Itu memberikan gambaran kepada kita bahwa dunia itu sesungguhnya sangat kerdil gitu, sangat kecil. Tidak perlu itu yang perlu kita perjuangkan banyak-banyak. Tidak perlu kita menghabiskan waktu kita untuk sesuatu yang ternyata tidak berarti gitu. Namun Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah menyiapkan kemawahan dunia dan kemawahan dunia yang dipandang besar oleh orang-orang hari ini atau oleh manusia kapanpun itu sesungguhnya kecil. Nah. Bukan bagaikan sayap seekor, seekor lalat. Kita tahu lalat itu adalah makhluk yang sangat kecil, itu pun sayapnya pula. Begitulah digambarkan dunia. Maka perumpamaan itu sebenarnya mengajak kita agar tidak menghabiskan waktu kita untuk mengajar dunia yang ternyata dunia itu sangatlah kecil di mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita harus memandang bahwa dunia itu memang kecil dan bukan itu segala-galanya. Bagna itu adalah hanya perantara jembatan menuju kita sampai kepada akhirat. Dan Allah dengan rahman dan rahimnya, dengan kasih sayangnya, Allah juga sudah berikan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia. Raihlah kenikmatan dunia itu, silakan untuk diambil kenikmatan dunia yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi sekali lagi itu tidak akan berarti apa-apa nanti dengan kenikmatan yang ada di akhirat. Kenikmatan yang di akhirat itu akan jauh lebih, akan jauh lebih besar. Maka gunakanlah nikmat dunia ini untuk memburu, mengejar dan meraih kenikmatan yang sesungguhnya ada di akhirat. Nah, jadi memaknanya mungkin dunia ini jembatan saja untuk menuju kehidupan akhirat, Ustaz ya? Tempat kita melintas menuju ke dunia. Boleh disederhanakan seperti itu, Ustaz ya? Bawa urusan-urusan akhirat dalam perkara dunia. Bahkan itu sesuai dengan hadis Nabi katanya, Antum a'lamu biumuri duniakum. Kamu lebih paham urusan dunia kamu, jangan bawa-bawa akhirat. Ini seperti apa? Hadis itu ada dan hadisnya sahih, insya Allah. Itu diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika dia melewati seorang petani kurma. Lalu Nabi mengusulkan sesuatu yang dia pandang itu baik dalam perkembangan kurma itu. Kalau tidak salah jangan dicangkok atau jangan apa gitu. Dilakukanlah oleh sahabat itu sesuai dengan yang dianjurkan Nabi. Ternyata kurmanya di tahun berikutnya tidak sebaik yang sebelumnya. Ditanya lagi, didatangi lagi Rasulullah, jadi begini dia. Ketika itu Nabi mengatakan, Antum a'lamu biumuri duniakum. Kalian lebih paham dengan perkara-perkara dunia kalian. Jika saya sampaikan kepada kalian yang terkait dengan agama, ambil itu. Tapi untuk persoalan dunia kalian lebih tahu. Hadis ini sebenarnya bukan untuk kita harus mengabaikan akhirat dalam masalah dunia. Bukan itu arti dari hadis itu. Tapi hadis itu artinya adalah makna yang terdapat di dalam hadis itu. Nabi membolehkan kita untuk berkreasi dalam persoalan dunia kita. Kan kita hidup di dunia nih, banyak persoalan-persoalan yang kita laksanakan mungkin dalam masalah muamalah, seperti ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Manusia boleh berkreasi dalam persoalan muamalahnya. Dalam masalah transaksi ekonomi umpamanya. Barangkali akan bisa berkembang. Apa yang ada pada sekarang jauh berkembang dan dulu tidak pernah ada. Maka dibolehkan untuk berkreasi dalam persoalan dunia. Akan tetapi kreativitas anak manusia dalam persoalan dunia ini harus sejalan dengan do'abit atau batasan-batasan agama. Ini yang membuat dia menjadi tidak terpisah antara dunia dan akhirat. Jangan dimanfaatkan nanti hadis ini untuk kita berbuat semaunya di dunia ini tanpa memandang batasan-batasan itu. Dalam masalah budaya, budaya itu kan kreasi manusia. Manusia yang berbuat, manusia yang menetapkan, mereka yang menyukainya, Buatlah, silakanlah. Tetapi, jangan sampai nanti berbenturan dengan batasan-batasan agama. Kalau sudah berbenturan dengan batasan agama, kita akan menjadi salah. Nolak karena itu, hadis itu sama sekali bukanlah memisahkan antara urusan dunia dan akhirat, tetapi membolehkan kita untuk berkreasi dalam perkara-perkara dunia kita, tetapi kreativitas itu harus selalu dibawa payung agama. Harus dibawa dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan dan do'abit, do'abit syaraiya. Nah, transaksi ekonomi silakan, tapi jangan ada riba, jangan ada gharar, jangan ada zulm. Budaya silakan kembangkan, tapi jangan ada syirik, jangan ada nanti hal-hal yang sifatnya menghina orang lain, jangan ada di situ hal-hal yang ternyata berbenturan dengan apa yang diperintahkan oleh agama. Sehingga kalau seandainya ada budaya yang bertahan dengan agama, agama yang harus dikedepankan, budaya ini harus di, harus dirobah. Jangan teruskan kreasi itu, kita harus sadar bahwa kesalahan itu harus kita hentikan dan rubah, tinggalkan, rubah kepada budaya yang, yang memang lebih baik. Sekiranya seperti itu. Mohon izin lagi Ustaz, ini antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat juga Ustaz. Dari awal tadi kita sudah membahas bahwa keduanya tidak boleh dipisah atau Ustaz dipisah dan harus adil dalam porsinya masing-masing. Ini ada kelompok berseberangan Ustaz, sebagian besar ada yang memaknai kehidupan akhirat itu dengan zuhud Ustaz. Jadi lebih merasa cukup dengan kehidupan dunia, lebih mementingkan kehidupan akhirat. Di satu sisi lagi ada kelompok yang mengatakan hidup hanya sekali Ustaz, nikmati saja. Ini seperti apa ini Ustaz? Iya, nikmatilah untuk hal-hal yang memang dihalalkan. Boleh kita menikmati dunia, boleh menikmati yang seberat sayap lalat tadi itu, silahkan diambil. Tetapi sekali lagi, nikmatilah sesuai dengan apa yang diatur oleh agama. Kalau seandainya ada orang yang punya duit, banyak, punya harta, boleh tidak dia memilih-milih restoran mana dia mau makan, dipilih restoran yang paling enak? Boleh silahkan, asalkan halal. Kan begitu, berarti asalkan halal itu, itu aturan agama. Dia bebas boleh memilih restoran yang mana, itu urusan dunia dia, boleh dia, nikmatilah. Karena Allah berikan dia kekayaan, nanti kalau seandainya sampai masa haul dan nisabnya, bayarkan zakatnya. Berarti dia memberikan kewajiban-kewajiban yang memang sudah diletakkan pada pundak dia. Ada amanah dalam membayarkan zakat bagi mereka-mereka yang kaya. Nah, karena itu hidupkan hanya sekali, nikmatilah. Nikmatilah dalam batasan-batasan yang syarih. Lalu ada orang yang memilih, kalau begitu, yang di sisi yang lain, zuhud sajalah terhadap dunia, dunia tidak perlu dikejar, dipahami zuhud itu baik-baik. Nah, memahami zuhud itu perlu sebenarnya. Abdurrahman ibn Auf itu kaya raya, tapi rejulun zahid. Uthman ibn Affan itu kaya raya, bisa dia mempersiapkan perlengkapan perang yang harganya ribuan dinar, tapi dia tetap sebagai rejulun zahid. Seorang yang memang memiliki sifat, sifat zuhud dan itu mulia di mata Allah s.w.t. Nah, oleh kena itu, zuhud itu sebenarnya bukan berarti kita tidak mengejar dunia, tetapi kita tidak meletakkan dunia itu di hati. Ketika dunia diletakkan di hati, itu akan merusak hati. Bahkan akan bisa merusak iman, merusak akhirat kita. Tetapi, ketika dia diberikan dunia oleh Allah s.w.t, dunia itu hanya sebatas di tangannya saja. Kalau dunia diletakkan di tangan, dia gampang meletakkan harta itu nanti di mana dia mau. Kalau sudah masuk ke dalam hati, jangan-jangan susah keluarnya. Nah, oleh kena itu sebenarnya zuhud tidaklah identik dengan kemiskinan. Islam tidak menginginkan kita mempertahankan kemiskinan, kan? Bahkan, haji perlu biaya manis tata'a ilaihi sabila itu kan diantaranya kan harta, kan? Bagaimana mungkin kita bisa berhaji kalau sehariannya tidak punya harta. Maka ketika diperintahkan haji bagi orang yang mampu, sesungguhnya di situ tergambar bahwa kita harus punya harta, harus punya uang. Zakat itu perintah agama, hakimus salawat, itu zakat. Bagaimana mungkin dia menjadi muzaki kalau sehariannya dia tidak punya harta. Karena tidak punya harta, berarti menjadi mustahik. Padahal itu perintah berzakat. Kita tidak diperintahkan jadi mustahik, kan? Kita diperintahkan jujur menjadi muzaki, gitu. Maka bekerjalah, berusahalah. Nah, oleh karena itu, pahami baik-baik istilah-istilah agama itu kan banyak mustalahat dinia itu yang kadang-kadang disalahpahami, gitu. Atau diarahkan kepada makna-makna yang salah. Banyak sekali. Di antaranya adalah zuhur. Ada lagi jihad. Itu kadang juga diarahkan kepada makna-makna lain yang menyudutkan Islam. Padahal jihad itu juga luar biasa mulianya. Karena jihad dalam Islam itu dalam bentuk yang bervariasi. Kan bisa dengan harta, bisa dengan lisan, bisa dengan berperang dalam artian melawan musuh yang memang dia memusuhi agama-agama Islam. Jadi, pahami baik-baik mustalahat yang ada dalam agama kita. Jadi, bukan diartikan zuhur ini cukup dengan pakaian yang itu saja, mungkin. Atau cukup dengan makanan yang ini saja. Bahkan, ada juga sebagian orang yang memaknai zuhur itu dengan, bahkan untuk kebersihan tubuh sendiri tidak diraukan. Itu makna zuhur. Kalau seandainya dia memilih begini, dia punya dunia, dia punya kekayaan, tetapi dia ingin makan yang sederhana. Bagus. Tidak pula menjadi terlarang. Itu artinya, dan itu menandakan bahwa harta tadi tidak masuk ke dalam hatinya. Tidak membuat dia menjadi sombong, tidak membuat dia menjadi congkak, angkuh. Karena kalau harta masuk ke hati, angkuh dia. Akan sombong dia. Itu kesombongan yang datang dari orang-orang kaya, karena harta sudah masuk ke dalam hatinya. Sekarang dia punya, punya uang banyak. Udahlah, tapi saya ingin makan yang sederhana. Boleh, tidak apa-apa. Asalkan tetap itu dalam betasal menjaga kesehatan, kesehatan diri dia. Tapi kalau tidak pula dia makan-makan, nanti kan Allah ingin hamba itu membuktikan dan senang dengan nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Katanya zuhur, Zed. Jadi ketika dia memilih sesuatu yang memang itu adalah dia-dia bisa, dan itu bagian dari syukur dia terhadap nikmat Allah yang diberikan, tanpa melupakan kewajiban-kewajiban yang lain, itu juga bagian dari kebaikan sebenarnya. Maka dalam hal itu ya, seperti yang tadi itu, ketika dia memilih kesederhanaan, itulah sebenarnya yang zuhud itu kan, kan banyak istilah-istilah seperti yang kita katakan tadi, ada zuhud, ada warak, ya kan, ada takwa gitu kan. Ini tiga istilah ini, ini juga bagian dari mustalahan dini ya gitu. Kalau takwa itu kan menjaga diri dari yang diharamkan. Kalau warak itu menjaga diri dari hal-hal yang subuhat. Subuhat dia. Halal atau tidak? Udah lah, saya pilih tidak ambil. Mungkin halal bagi dia, tapi dia lebih berhati-hati. Maka warak itu kehati-hatian. Sedangkan zuhud itu menjaga diri dia dari hal-hal yang sebenarnya boleh dia untuk melakukannya. Sebagai orang yang punya uang, dia bisa membuat rumah empat atau lima tingkat umpamanya. Tapi udahlah, saya memilih rumah yang sederhana. Berarti zuhud. Nah, dan itu berarti juga bahwa zuhud itu tidak berbanding sama dengan kemiskinan. Nah, jadi jangan sampai disalah artikan lagi Ustadz ya. Nah Ustadz, jadi bagaimana sebenarnya Ustadz untuk, barangkali boleh diulang lagi, yang harus dipisah tadi sebenarnya dunia yang masuk ke hati tadi Ustadz ya. Itu yang harus dipisah. Tapi kalau kehidupan dunia dengan kehidupan akhirnya itu sebenarnya jangan, tak usah dipisah, jadi diseimbangkan saja atau diberikan porsi yang adil untuk keduanya. Ini poin berikutnya Ustadz, bagaimana agar setiap urusan dunia kita itu selalu dibimbing oleh perkara agama Ustadz. Karena kita menyadari setiap kita membuka mata dari awal, itu seluruh kegiatan kita hampir di sana bernilai atau dibimbing oleh perkara agama. Dari A sampai Z sebenarnya, kayak kita bangun tidur, sudah ada bacaan doanya, kita menuju ke kamar mandi, masuk ke kamar mandi, bahkan itu semua sudah diatur, itu kan adalah perkara akhir atau perkara agama Ustadz. Ini bagaimana menyadarkan atau membuka mata kita bahwa setiap perkara akhirat itu sebenarnya berseimbangan atau tidak bisa dipisah dengan perkara dunia. Nah Ustadz. Di sinilah pentingnya kita memahami agama ini secara luas. Agama harus dipahami jangan setengah-setengah atau jangan garis besar-garis besarnya saja. Karena Islam ini mengajarkan kita, ada yang secara garis besar, ada yang secara detail. Kalau seandainya kita berbuat dalam persoalan dunia kita, bagaimana persoalan dunia kita ini harus selalu dibimbing oleh agama kita. Tidak ada cara lain selain daripada kita paham dengan bimbingan-bimbingan agama kita itu. Kita harus paham batasan-batasan dalam beragama. Contoh, boleh tidak kita berupaya untuk mendapatkan sebuah jabatan? Itu kan urusan dunia. Kalau dulu, kalau kita baca sejarah secara historis, ada orang-orang yang ketika meminta jabatan kepada Rasul, Rasul tidak berikan. Seperti Abu Zar umbamanya, Amirni ya Rasulullah, beri saya imarah, jabatan ya Rasulullah. Kata Rasul apa? Innaka rajulun da'if. Sesungguhnya kamu, wahai Abu Zar, adalah rajulun da'if. Kamu lemah. Imarah itu adalah amanah. Dan itu di akhirat nanti menjadi nadamah. Menjadi sebuah penyesalan. Nampak oleh Nabi Rajulun da'if, berarti tidak pantas untuk diberikan. Tetapi, ada seorang utusan kabilah. Seorang utusan dari kabilah yang di pedalaman Arab, yang datang menemui Rasul untuk mempelajari Islam, diajarkan Islam itu oleh Rasulullah s.a.w. Dan setelah itu justru Nabi mengangkat dia sebagai pemimpin untuk kaumnya agar dia bisa berdakwah. Ya kan? Nah, berarti persoalan jabatan kita di dunia itu masalah dunia. Bolehkah kita dapatkan? Boleh. Silahkan. Tetapi, bagaimana persoalan dunia kita ini harus selalu dibimbing oleh agama. Di sini nanti tidak usah dipisah itu. Itu jangan dipisah. Kalau dipisah nanti antara jabatan dengan agama, maka dia akan menjadi pejabat yang tidak baik. Karena tidak punya dawabit, tidak punya kriteria. Jabatan hanya sekedar mengejar kekayaan pribadi. Sebanyak-banyaknya akan dia kejar kekayaan pribadi itu. Meskipun akan menzalimi hak-hak orang lain. Itu kalau dia tidak punya dawabit dan batasan-batasan agama. Nah, karena itu bagaimana urusan dunia kita harus selalu dibawah naungan agama. Jangan sama sekali dipisah. Usulan untuk memisahkan itu, itu datang dari orang-orang sekuler. Orang-orang yang menganggap bahwa agama ini terpisah dari negara politik, terpisah dari agama. Jangan bawa-bawa agama dalam perpolitikan kita. Itu sekuler. Habis itu. Pemikiran seperti itu. Padahal, kalau kita lihat dalam hadis-hadis Nabi, justru tidak, tidak dipisahkan. Apa contohnya? Ketika kita baca hadis, Saba'atun, Yuzilluhumullahu yawma la zillah illa zilluh. Ada tujuh golongan, yang di akhirat kelah akan mendapatkan naungan. Tidak ada naungan di hari itu, kecuali naungan Allah. Yang pertama yang disebut Nabi apa? Imamun adil. Pemimpin yang adil. Berarti soal kemimpinan ini kan tidak memurni masalah dunia kan? Tidak. Masalah jabatan ini, berarti hubungannya sama akhirat ini? Masya Allah. Begitu, begitu gambaran dari Nabi. Kalau lah dikatakan bahwa soal kemimpinan ini, jangan bawa-bawa agama, siap aja lah nanti di akhirat kelah. Dia tidak akan bisa menjadi yang adil. Tidak mungkin dia menjadi seorang yang adil, kalau seandainya dia tidak mengerti dengan batasan-batasan, bagaimana agama mengatur agar bisa adil. Kita ambil contoh lain. Bapaknya Nabi bilang begini, Kulu amrin zibalin layubda'u fihi Bismillah fahuwa atta. Setiap urusan, di mana urusan itu tidak dimulai dengan Bismillah, fahuwa atta. Maka dia akan terputus. Terputus itu di antara maknanya, seperti yang dikatakan oleh Sayyid Allah Thaymin, qati'ul baraka. Terputus keberkahannya. Ketika Nabi mengatakan, Kulu amrin zibalin, ini amrin di sini, apakah persoalan akhirat saja? Apakah hanya sekedar kita mau sholat, mau wuduk, mau berniat puasa? Kulu amrin. Kulu itu dalam ilmu usul fikih, itu lafaz am. Lapaz yang bermakna umum. Semua perkara, semua urusan. Berarti, apapun urusan dunia kita, kita harus berada dalam frame Bismillah. harus berada dalam bingkai Bismillah. Kita mau berdagang ke pasar, mulailah dengan Bismillah. Sehingga nanti perdagangan kita, tidak terputus keberkahannya. Jadi bingkai kita itu, apapun kerja dunia kita, bingkainya harus Bismillah. Kalau tidak, fahuwa atta. Dia akan terputus. mau pergi ke kantor, mau pergi ke sawah, mau pergi ke kebunnya, mulai dengan Bismillah. Sehingga nanti akan ada, akan ada keberkahan, dan itu juga membantu dia, untuk tetap berada dalam bimbingan agama. Karena dia sudah membingkaikan usahanya itu, dengan nama Allah. Kalau dia pergi sebagai seorang petani, pergi dia untuk ke kebunnya, dan dia berada pada bingkai Bismillah. Saya kira dia tidak akan ambil-ambil lagi itu, sejengkal-sejengkal tanah orang. Karena dia sudah mulai dengan Bismillah. Pergi dia mungkin ke kantor untuk bekerja, dia berada dalam bingkai Bismillah tadi. Saya kira dalam pekerjaannya di kantor itu, akan selalu terjaga dari hal-hal yang bertentangan dengan makna, makna Bismillah. Nah, jadi dengan demikian, hadis Nabi yang tadi itu sebenarnya menggambarkan bahwa, persoalan dunia kalian harus selalu berada di bawah naungan ketentuan-ketentuan agama. Nah, disinilah jangan pernah memisahkan urusan dunia kita dengan akhirat kita. Karena dunia nanti akan ada pertanggung jawabannya nanti di hari akhirat kela. Kalau kita pisah, disinilah nanti akan membuat orang terjerumus, terjebak, kepada hal-hal yang menyimpang, hal-hal yang salah, karena urusan dunia dia kira semata-mata. Untuk dunianya tidak lagi membawa-bawa agama, sehingga dia bisa saja terjerumus kepada penyimpangan-penyimpangan yang akan membahayakan dia di akhirat kelam. Mungkin bisa ditambahkan juga untuk antum, bahkan untuk perkara yang dianggap, Afwan mungkin agak receh mungkin ya, soal pasang dan buka sendal. Kalau baca Bismillah itu bisa... Nah, dia begini, dalam agama ini, dalam kajian fikir lah umpamanya ya, ibadah itu kan ada dua. Ada ibadah mahbah, ada ibadah ghiru mahbah. Kalau ibadah mahbah itu, ketentuan waktunya, jumlahnya, caranya, semua sudah diatur oleh Nabi. Solat itu ibadah mahbah. Tidak bisa kita tambah-tambah rakaatnya. Dari mana kita memulai, dan bagaimana kita mengakhirinya. Itu tidak ada cerita lain, selain daripada melihat kepada apa yang diajarkan. oleh Rasulullah s.a.w. Tapi ada nanti ghiru mahbah. Ghiru mahbah itu tidak seperti itu. Boleh kita berkreasi, boleh kita berkembang, tetapi berada dalam kebaikan yang diridai oleh Allah s.w.t. Sehingga definisi ibadah itu, definisi ibadah yang lebih luas, seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam ibn Taymiyyah, ibadah itu, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu allahu wa yardah. Satu istilah yang masuk ke dalamnya, apa saja yang diredai dan dicintai oleh Allah s.w.t. Nah, oleh karena itu, dengan logika tadi itu, semua bentuk detik waktu kita, yang meskipun secara zahir itu untuk dunia, tetapi akan bisa bernilai pahala. Tidak terputus tadi s.w.t. ya? Akan bisa bernilai pahala, tidak terputus, kalau kita bawa Allah dalam amalan kita itu. Kalau kita bawa ketaatan kita kepada Allah, dan ketaatan kita kepada Rasul, apapun amalnya. Sekarang kita pakai sepatu, pakai sepatu itu kan kerja dunia itu. Mau pakai sepatu, mau tidak, karena agama tidak mengharuskan. Tapi ketika kita pakai sepatu, kita awali pakainya itu dengan kaki kanan. Kenapa kita dengan kaki kanan? Karena Rasul kita suka memulai dari yang sebelah kanan. Rasulullah s.a.w. itu yuhibbut tayammun, fitana'ulihi wa tarajulihi. Bahkan sisir rambut, sisir rambut, tarajul itu kan sisir rambut. Rasul memulai dari sebelah kanan. Sekarang mau ke kantor, mau ke tempat kerja, bercermin, kita ambil sisir. Kita mulai dari sebelah kanan. Niatkan karena itu adalah yang disukai Nabi kita. Mengikuti sunnah Rasul. Maka sisir rambut kita ketika itu akan menjadi pahala. Padahal perkara dunia. Padahal perkara dunia. Itulah indahnya Islam ini. Jadi enggak ada agama manapun yang bisa menjadikan setiap waktu kita bernilai pahala kecuali daripada, kecuali Islam yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. Sarapan kita. Sarapan. Kenapa kita sarapan? Agar kita kuat untuk keluar mencari nafkah. Karena mencari nafkah itu adalah kewajiban agama saya. Sebagai seorang suami untuk anak dan istrinya. Maka sarapannya akan bernilai pahala. Mencari nafkahnya akan bernilai bernilai pahala. Dia tidak ibadah mahbah, tetapi dia menjadi satu kebaikan ketika kita kaitkan nanti dengan Allah dan dengan Rasulullah s.a.w. kan boleh saja orang kalau mau pakai sandal kaki kiri dulu, kan enggak ada syaratnya kan? Tidak sah pakai sandal kalau tidak diawali kaki kanan. Kan enggak ada itu kan? Tetapi ketika diawali dengan kaki kirinya, dia enggak dapat pahala. Rugi saja. Rugi dia. Nah, sekarang bagaimana agar pahala itu numpuk terus gitu. Bagaimana setiap waktu yang diberikan Allah-Allah ada nilai pahalanya. Bahkan tidur saja. Coba yang kan tidur saja. Kalau seolah-olah niatnya untuk memperkuat fisiknya agar bangun beribadah, maka tidurnya akan menjadi pahala. Begitulah indahnya Islam dan begitulah sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Masya Allah. Ternyata banyak hal yang sebenarnya kita anggap biasa saja. Itu ketika kita niatkan mencontoh Rasul dan sesuai dengan yang dikatakan Ustaz tadi bisa bernilai pahala Ustaz ya. Bisa tidak terputus di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, di dalam banyak ayat Al-Quran kalau kita lihat banyak menyandingkan antara iman dan ahri akhir Ustaz. Amanu waliyahumil akhir. itu selalu disandingkan di beberapa ayat Al-Quran atau banyak di ayat Al-Quran yang menyandingkan seperti itu. Apakah ini mengisyarakan juga atau indikasi bahwa perkara dunia dan perkara akhirat ini tidak boleh dipisah? Karena apa yang kita yakini di dunia ini suatu saat nanti akan berbalas di akhirat. Atau boleh diterjemahkan seperti ini juga? Benarkah semua urusan kita ini di dunia ini adalah semuanya perkara agama atau perkara akhirat? Ini seperti apa, Pak? Ya. Sebagai seorang yang beriman memang dia harus yakin bahwa dunia ini bukanlah akhir dari sebuah kehidupan. Tapi justru dunia itu hanya sekedar jembatan menuju untuk kehidupan yang kehidupan yang sebenarnya. Itu sebagai seorang mu'min harus seperti itu. karena ada ada dulu pada masa Rasul itu kaum Dariyin Dariyin itu orang-orang menganggap bahwa dunia ini akan berakhir urusan kita dengan kematian. Jadi kematian itulah akan mengakhiri semuanya. Maka pada masa dulu ternyata sudah ada. Atheis itu sudah ada. Itu ilhad. dalam bahasa akidahnya ilhad. Orangnya mulhid. Atheis. Enggak meyakini dia adanya adanya Rab gitu. Jadi bukan perkara baru itu? Bukan perkara baru. Kalau ada orang hari ini yang sok-sok Atheis ya itu ngikut-ngikut jahiliah dulu aja itu. Jangan bangga pula dengan pikrah yang seperti itu. Gak ada yang menghancurkan kita mengakhiri semua masalah kita ilhad dahar. Jadi tunggu masa berakhir dunia saja. Kematian selesai sudah. Orang beriman tidak? Orang beriman meyakini bahwa akan ada kehidupan akhirat yang akan dijadikan kesempatan untuk membalas apa yang telah mereka lakukan dalam kehidupan kehidupan di dunia. Jadi apapun kehidupan di dunia akan ada balasannya nanti di akhirat ketika disebutkan beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhir. Dan itu ada pada ayat, ada pada pada hadis gitu. Menggambarkan bahwa sesungguhnya apa yang kita kerjakan selama kita di dunia sebagai orang beriman sekarang ini nanti akan ada balasannya di hari akhirat. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah orang-orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah orang-orang yang nurhaka kepada Allah dalam kehidupan dunianya maka akan ada pula nanti balasannya dalam kehidupan kehidupan di akhirat kelam. Ini yang harus diimani secara baik sehingga dengan meyakini itu kita akan berfikir panjang nanti untuk melakukan kesalahan-kesalahan di dunia karena akan ada balasannya di akhirat. Allah yang akan membalas akan ada hisap kita ditimbang nanti amal-amal kita itu mana yang berat apakah lebih berat amal baiknya atau lebih berat amal buruknya dan semua sudah disediakan balasannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. kita lanjutkan untuk perkara urusan dunia dan urusan akhirat ini kalau kita melihat kehidupan para ulama terdahulu ulama-ulama kibar terdahulu ada riwayat yang mengatakan bahwa mereka itu lebih kalau bisa dibilang lebih memilih kehidupan akhirat dengan banyaknya menuntut ilmu dengan banyak menghasilkan karya-karya bahkan meninggalkan juga sebagian perkara yang dikatakan adalah sunnah Rasulullah seperti ulama-ulama yang meninggalkan tidak menikah atau semacamnya apakah ini bertentangan atau kontradiksi dengan bahasan kita ini Tidak tidak bertentangan mereka sebagai contoh bisa dijadikan sebagai contoh bahwa memberikan porsi besar untuk akhirat ketimbang untuk dunia karena mereka paham betul bahwa akhirat itu jauh lebih lama daripada dunia ada pun hal-hal yang mereka tinggalkan itu untuk sesuatu yang mereka punya alasan oh itu kan bukan sunnah sunnah Rasul bukan apa itu kan sunnah Nabi kenapa ditinggalkan mungkin sunnah yang satu itu dia tinggalkan karena satu pertimbangan tapi sunnah-sunnah yang lain mereka kerjakan semuanya kenapa dia punya pertimbangan contoh pahamanya ada diantara mereka yang tidak menikah bahkan ada sebuah buku ditulis oleh dokter Abdul Fattah Abu Ghuddah Abdul Fattah Abu Ghuddah judulnya Al-Ulama Al-Uzzaf artinya ulama-ulama bujangan jadi dikumpulkannya sejarah ulama-ulama yang yang bujangan-bujangan itu Imam Nawawi termasuk yang bujangan bahkan imnitimia ya setelah setelah diteliti ada berbagai macam alasan ada berbagai macam sebab kenapa dia tidak lakukan diantaranya adalah kesibukan mereka dalam mencarikan ilmu mendalami agama atau kesibukan mereka dalam mempertahankan kebenaran yang terkadang mereka sering keluar masuk penjara sekolah Islam itu kan puluhan kali dia masuk masuk penjara keluar masuk lagi keluar masuk lagi keluar masuk berarti yang dikhawatirkan nanti kalau seandainya dia menikah jangan-jangan dia menzalimi perempuan atau tidak memberikan haknya sesuai dengan yang dianjurkan oleh agama itu di diantara diantara alasan alasan yang memang alasan itu bisa bisa diterima jadi mereka mengedepankan kalau dalam kajian makas di syariah itu ada namanya fikih muwazanah al muwazanah bayin al masalah wal mafasid fikih pertimbangan menimbang-nimbang mana yang lebih masalahat apakah masalahatnya menikah atau tidak atau tidak menikah jangan sekali-kali dipahami bahwa mereka yang tidak menikah itu karena mereka benci sunnah rasul enggak dan rasul bilangkan rasanya kurang beradab kalau saat ini kita katakan bahwa mereka berbuat seperti itu karena mereka tidak mencintai sunnah sunnah rasul ketika satu sunnah ini mereka tidak lakukan karena pertimbangan yang dianggap lebih masalahat tapi coba tengok sunnah-sunnah yang lain semua mereka kerjakan yang disunnahkan oleh nabi puasa sunnah mereka kerjakan solat malam mereka juga melakukan karena ada juga kadang orang mempertahankan sunnah yang satu nikah nikah lebih dari empat itu kan sunnah rasul ih sunnah rasul tapi jangan itu saja yang dipertahankan kadang yang lain malah dia ditinggalkan ada juga orang yang memanjangkan rambutnya kalau ditanya ini kan rasul dulu rambutnya panjang tapi sayangnya sunnah yang nampak pada itu cuma panjang rambut saja bagaimana lisannya harus terjaga itu tidak nampak itu sunnah rasul kan karena rasul menyuruh agar kita menjaga menjaga lidah bagaimana kita tidak memaki-maki mencaci-maki atau berkata bohong itu semua adalah perintah rasul yang bisa disebut sebagai sunnah rasulullah salallahu alaihi wasalam dari sisi kauliahnya nah oleh karena itu ketika ada diantara mereka yang tidak mengerjakan yang tadi itu bukan karena mereka membenci sunnah nabi tapi karena ada pertimbangan yang memang bisa disebut sebagai pertimbangan syarih mereka itu pasrah dengan berbuat katakanlah kaum hedonis yang mengatakan hanya untuk kesenangan dunia saja mereka mengatakan kalau ridho dengan ketentuan Allah maksudnya mereka akan menerima kalaupun nanti akan masuk nerakanya Allah jadi seolah-olah mereka sudah kuat dengan nabi neraka ini apakah ini ucapan yang benar atau seperti apa itu tentu bukan ucapan yang yang benar karena kita diminta untuk beramal kita diminta untuk beramal sebanyak-banyaknya barangkali dari aplikasi hidup hanya sekali tadi makanya berbuat semau-nya nanti akan hidup hanya sekali lalu nikmati saja kemudian pasrah dan ridho terhadap ketentuan Allah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala meskipun masuk neraka itu itu bukan ucapan yang yang tepat sebenarnya karena walaupun masuk neraka itu seolah-olah tergambar dia sudah sanggup untuk menahan api neraka kita sudah suruh untuk banyak-banyak beramal beribadah untuk mengejar ridho Allah agar dengan ridho dan karunia Allah itu kita tidak kita dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah karena itu kalau kita beribadah dengan mengharapkan surga itu tidak salah karena harus ada al-raja dan satu sisi lagi ada al-khawf orang-orang yang beriman itu seperti itu ada al-raja ada al-khawf al-raja itu penuh harap jadi ada harapan-harapan yang ingin didapatkannya dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan mudah-mudahan masuk surga bukankah Allah menjanjikan surga bagi orang-orang berbuat kan itu kan mereka mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan mereka akan mendapatkan keampunan sekarang kita beramal sebanyak-banyaknya puasa Ramadhan sebentar lagi akan masuk dijanjikan oleh Rasul apa sekarang boleh tidak kita beramal berpuasa dengan harapan kita terampuni dosa-dosa yang telah berlalu ya boleh dan memang harus berharap karena Nabi yang sudah memberikan janji itu bukan pamrih itu kita lupuskan lagi tidak bertentangan dengan keikhlasan kan orang menganggap selagi dia mengharapkan surga berarti belum ikhlas ini kadang ungkapan datang dari orang-orang sufi dan dimaklumi orang-orang sufi itu banyak yang aneh-aneh yang diungkapkan salah satunya yang ini selagi mengharapkan surga berarti belum ikhlas ikhlas tidak bertentangan dengan harapan-harapan surga bahkan kita beribadah sekali lagi seperti yang dikatakan tadi ada al-khawf ada al-raja al-khawf itu apa rasa takut kita dengan ancaman Allah rasa takut kita dengan ancaman Allah maka kita mentaati Allah subhanahu wa ta'ala jadi jangan walaupun masuk neraka asal Allah ridha enggak masuk surga asal Allah ridha itu yang harus diperjuangkan dalam kehidupan kita jadi karena enggak mungkin juga masuk surga lalu Allah tidak tidak ridha jadi ketentuannya harus dimaknai dengan benar ya nah kita lanjut di lain sisi ada yang ada ungkapan yang masyur sebenarnya dari dulu bahwa hidup itu terserah yang di atas ini mudah-mudahan satu visi terserah yang di atas mudah-mudahan semua mengakui kalau Allah itu di atas ini sehingga banyak yang mengaplikasikan maksud tersebut dengan malas untuk segala hal jadi malas berusaha malas bekerja karena sudah ada ketentuannya jadi hidup itu mengalir saja karena sudah ada ketentuannya bahkan berefek juga ke pro yang lain mengatakan bahwa kalau kalau seperti itu fungsi kita sebagai hamba Allah ini di dunia seperti apa kalau kita hanya ketentuan dari Allah saja kita seperti boneka ini seperti apa misalnya hidup tergantung dengan yang di atas karena ungkapan itu diungkapkan juga oleh orang-orang yang meyakini Allah dimana-mana tapi ketika hidup mereka sepakat di atas sambil menunjuk pula tergantung yang di atas di satu sisi ungkapan itu benar karena memang hidup kita tergantung yang di atas tergantung Allah kita gak bisa protes terhadap ketentuan-ketentuan Allah yang berlaku dalam kehidupan kita gak bisa kita tiba-tiba sakit kita gak bisa protes kita mau protes siapa protes Allah kita berusaha tiba-tiba bangkrut itu terserah yang di atas betul itu di satu sisi karena memang apapun dalam kehidupan kita ini itu diatur oleh Allah sekecil apapun bahkan lembaran daun kayu pun yang jatuh ada pohon rembutan jatuh daunnya satu jatuhnya daun itu itu diatur oleh Allah terserah yang di atas terserah yang di atas Allah yang berkehendak secara mutlak dalam dalam kehidupan kita ini tetapi kalau seandainya ungkapan itu nanti membuat dia menjadi malas dan pasrah karena hanya menunggu ketentuan Allah disitu yang salah itu satu kesalahan jadi mensinkronkannya seperti apa terserah yang di atas karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita peluang untuk berikhtiar mengejar ketentuan yang baik itulah sebabnya dan disitulah hikmahnya kenapa takdir itu rahasia tidak tidak ada satupun kita yang tahu takdir kita kalau kita tahu takdir kita maka kita akan malas kalau diberitahu kita ala Allah takdir kita kita akan malas dan tidak akan takut apa contohnya kalau seandainya ada seorang mahasiswa belajar dia sudah tahu takdirnya nanti akan sukses dan dapat A semuanya buat apa dia belajar karena dia sudah pasti dapat A itu takdirnya atau dia sudah tahu bahwa takdirnya dia tidak akan selesai kuliah rajin tidak dia belajar males juga jadi apapun ketentuan takdir kita kalau Allah beritahu pasti kita akan menjadi pemales kita buka usaha lalu kita sudah tahu bahwa takdir kita bahwa dalam usaha itu tidak akan sukses kira-kira gimana atau kita sudah tahu bahwa usaha kita pasti sukses ya akan malas juga karena pasti sukses ini padahal semua ketentuan sudah ada bahkan siapa yang masuk surga siapa yang tidak masuk surga Allah sudah tahu kita ini surga atau neraka Allah sudah tahu tapi dia tidak tahu tidak ada kita yang tahu kalau sudah tahu diberikan pasti masuk surga buat apa beramal emang kita sudah dijamin masuk surga atau kalau sudah tahu kita takdir kita buat kita neraka buat apa beramal kita masuk neraka jadi apapun takdir kita pasti kita tidak akan bekerja tapi kata Rasul berbuatlah berbuatlah karena semua kita dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan mendapatkan takdirnya jadi ikhtiar ini tidak boleh ditinggalkan disinilah kesalahan yang tadi itu terserah yang di atas kalau gitu malas-malas serahkan aja urusan semuanya tidak ada ikhtiar untuk mengejar takdir meskipun kita tidak bisa memastikan takdir kita seperti apa walaupun itu kalau seandainya kita kita kelaparan bagaimana agar kita kenyang ya makan makan itu ikhtiar jangan kalau Allah takdirkan saya kenyang ya kenyang lalu dia tidak makan berarti dia meninggalkan kenapa yang seharusnya dia dia lakukan maka tawakkal itu tawakkal itu kan setelah melakukan ikhtiar serahkan segala-galanya kepada Allah setelah kita mengerjakan kerja kita jadi dalam hidup ini ada kerja kita yang harus kita selesaikan lalu semuanya kita serahkan kepada Allah karena Allah juga bekerja dalam menentukan atau sudah menetapkan apa yang menjadi ketentuan ketentuan untuk semua semua hambanya jangan nanti kerja Allah di utak etik tapi kerja dia dia tidak tidak melakukannya itu menjadi satu kesalahan kalau umpamanya anaknya sakit bukankah Allah sudah tahu kapan dia sembuh tapi ikhtiar itu adalah ibadah ikhtiar itu itu ibadah ini yang harus dipahami apa yang kita lakukan umpamanya berobat berobatlah dengan yang halal carilah cara kesembuhan dengan cara-cara yang baik tidak ada unsur kesedikannya itu semua menjadi ibadah akan diberikan pahala oleh Allah namun hasilnya itu Allah yang menentukan termasuk dalam mencari rezeki dalam ciri rezeki kan sudah sering kita ulang-ulangkan hasil apa yang akan kita dapatkan itu murni mutlak kehendak Allah tapi kita berikhtiar itu sebagai ibadah maka lakukanlah ikhtiar itu pertanda kita tunduk kepada Allah lakukan ikhtiar itu pertanda kita taat kepada Allah karena itu hanya akan menjadi bukti bahwa kita telah beribadah kepada Allah ada pun hasil itu semua di tangan Allah Allah yang menentukan apakah dia akan sembuh apakah cepat atau lambat atau apakah dia akan mengakhiri kehidupan dunianya dengan sakit yang dia dengan disebabkan oleh sakit yang yang dialaminya apa Nusud apakah usaha atau ikhtiar kita ini dalam hal takdir ini bisa merubah takdir kita setelah kita berusaha atau seperti apa kita tidak bisa mengatakan merubah takdir karena kita tidak tahu takdir kita baru bisa mengatakan merubah takdir kalau kita tahu takdir kita apa maka kita tidak merubah takdir tetapi kerja kita bisa berpengaruh kepada takdir kita jadi kerja kita bisa berpengaruh kepada takdir kita kalau seandainya ada orang yang dalam keadaan miskin miskin umpamanya dia ingin mendapatkan mendapatkan harta kekayaan dia bekerja bekerja ini ikhtiar yang mungkin dengan bekerja ini sebagai cara untuk mendapatkan yang diberikan oleh Allah walaupun tidak pasti maka kerja kita itu bisa berpengaruh kepada takdir kita tapi kita tidak bisa mengatakan merubah takdir kenapa kita tidak tahu takdirnya seperti apa karena kerja kita itu pun sesungguhnya adalah takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi karena kita tidak tahu kita tidak tahu juga itu dirubah atau tidak masyarakat masyarakat sangat luar biasa berbincang kita hampir selama satu jam ini hampir satu jam mungkin terakhir sebagai penutup dari bahasan usah dipisah ini apa yang harus kita persiapkan sambil menunggu di dunia untuk menuju kehidupan akhirat sementara keduanya tidak bisa dipisah apa yang mesti kita persiapkan selama mengisi waktu tunggu kita ini dalam setiap aktivitas dunia kita jangan melupakan Allah bawa terus dalam niat kita untuk kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan di akhirat kelak apapun yang kita lakukan walaupun secara zahir mungkin hanya perbuatan dunia tetapi apapun perbuatan dunia kita selalu bawa Allah disitu selalu ikutkan niat baik selalu ikutkan niat untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah s.a.w. sehingga kerja-kerja dunia kita selamanya nanti akan bernilai pahala dan akan memberikan kebaikan bagi kehidupan kita di akhirat kelak dan yakinlah bahwa semua bentuk hasil dari kerja-kerja dunia kita itu tidak ada satupun yang benar-benar dari kerja kita kerja kita itu hanya seperti yang kita katakan tadi itu adalah ikhtiar dan ibadah semua hasil kerja dunia kita itu hanya diatur dan ditentukan oleh Allah s.w.t maka bersyukurlah kita mendapatkan kebaikan dari kerja dunia kita dan bersabarlah ketika kerja dunia yang kita lakukan ternyata tidak mendapatkan hasil sesuai dengan yang kita inginkan karena sikap orang beriman itu hanya dua sabar ketika menghadapi hal yang tidak baik dan syukur ketika menghadapi sesuatu yang dirasakannya baik jazakallah khairan untuk ilmunya dan bincang-bincangnya di malam hari ini mudah-mudahan podcast kita malam hari ini bisa bermanfaat untuk antum semua dan ingat usah dipisah antara kehidupan dunia dengan akhirat tapi berikan porsi yang adil antara mereka berdua dengan menyeimbangkan dalam arti kata adil tadi boleh dikatakan juga dari pesan terakhir tadi kejarlah bonus-bonus di dunia ini untuk meraih pahala di akhirat karena untuk dunia saja kita bikin bonus pengen bonus gitu apalagi untuk perkara akhirat untuk para ke dunia antum pasti pengen bonus dan untuk perkara akhirat harusnya lebih lagi apa untuk semua salah katanakila bicara jazakallah khairan untuk perhatian antum semua kita tutup nanti dengan doa kabar tul majelis insyaallah kita pekan depan akan ketemu lagi di sesi yang sama di program yang sama dengan ustadz yang sama insyaallah dengan tema yang berbeda insyaallah kita tutup dengan doa kabar tul majelis subhanakallah mawabihamdika asyadu an la haila anta astagfirullah wa tu walaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam warahmatullah selamat menikmati